Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dwi Agus Setiawan SPD CGP Angkatan 6 Kabupaten Pesawaran Ijinkan saya memaparkan tugas modul 2.1.8 Koneksi Antar Materi Pembelajaran Untuk Memenuhi Kebutuhan Murid Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodrat sendiri Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu Filosofi Ki Hajar Dewantara Fasilitator Bapak Ahmad SPDGN Pengajar Praktik Bapak Suparto MPD Calon Guru Penggerak Dwi Agus Setiawan SPD Pemikiran saya satu bulan yang lalu Satu, saya berpikir bahwa setiap anak terlahir dengan kualitas yang sama Dua, saya berpikir setiap anak mempunyai karakteristik yang sama Tiga, saya berpikir bahwa setiap anak terlahir seperti kertas kosong Empat, saya berpikir dengan menggunakan metode ceramah Atau berpusat pada guru materi cepat selesai anak muda paham Lima, saya berpikir metode diskusi dan lain-lain hanya menghabiskan waktu saja Enam, saya berpikir bahwa setiap anak mempunyai gaya belajar yang sama Perubahan pemikiran saya setelah mempelajari modul Satu, bahwa setiap murid mempunyai keunikan-keunikan dan potensi yang harus digali dan dimaksimalkan Dua, guru adalah penuntun dalam pembelajaran Tiga, guru dalam melaksanakan pembelajaran Hendaknya mencari informasi dari karakteristik siswa Empat, guru harus bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa Lima, pembelajaran yang dilakukan di kelas Hendaknya menggunakan prinsip siswa sebagai pusat pembelajar Enam, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi sangat penting digunakan untuk membangun motivasi belajar siswa Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kayu Jenis-jenisnya, keindahan ukirannya, seperti itulah seorang guru seharusnya Memiliki pengetahuan mendalam, seni mendidik Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin Filosofi dihajar Dewantara Ada tiga aspek pemetaan kebutuhan murid Yang pertama, kesiapan belajar Tom Limson mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutaran CD Seorang guru yang baik harus mampu mengetahui kesiapan belajar dari siswa Apakah siswa tersebut membutuhkan informasi mendasar, abstrak, konkret, sederhana, komplek, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, dan cepat atau lambat Minat adalah suatu keadaan yang memotivasi siswa untuk menuju respon yang terarah terhadap suatu objek yang menarik perhatian siswa untuk belajar Pembelajaran berbasis minat A. Membantu murid adanya kesesuaian antara materi pembelajaran dengan keadaan sesungguhnya di kehidupan masyarakat B. Menjembatani keterampilan yang dipunya dengan keterampilan baru C. Meningkatkan motivasi belajar murid D. Menarik perhatian murid E. Mengkomunikasikan nilai manfaat Tiga, profil belajar murid Profil belajar murid berkaitan dengan kebiasaan murid Belajar secara natural dan efisien Referensi terhadap lingkungan belajar, suhu ruangan, kebisingan, dan jumlah cahaya Ada tiga gaya belajar yang sering dilakukan murid 1. Gaya belajar visual adalah kebiasaan belajar siswa dengan melihat materi pembelajaran berupa gambar, diagram, dan lain-lain 2. Gaya belajar auditory adalah kebiasaan belajar siswa dengan mendengar penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat diskusi, dan mendengarkan penjelasan melalui video 3. Gaya belajar kinestetik adalah kebiasaan belajar murid sambil melakukan pergerakan Misal, pada saat diskusi, siswa berpindah dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid Ada tiga strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu 1. Diferensiasi konten Diferensiasi konten adalah materi yang diajarkan kepada murid Pemilihan konten berdasarkan minat murid Guru harus dapat melihat kesiapan belajar murid Apakah murid sudah siap belajar secara mendasar, abstrak, konkret, sederhana, komplek, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, dan cepat, lambat 2. Diferensiasi proses Diferensiasi proses adalah pembelajaran yang dilakukan oleh murid Memahami dan memaknai materi yang dipelajari sehingga hal ini dapat dilihat bagaimana murid memahami materi yang dipelajari 3. Diferensiasi produk Diferensiasi produk adalah pembelajaran yang dilakukan oleh murid Setelah proses pembelajaran baik berupa hasil tes, presentasi, dok, diskusi, pertanyaan, pidatu, diagram, dan lain-lain Koneksi antarmateri Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru Tentu saja yang diinginkan adalah pembelajaran itu menarik, menyenangkan, siswa-siswi, interaktif, dan hasil pembelajaran sesuai dengan harapan Namun hal tersebut tidaklah mudah Untuk mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan, tidaklah guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Ada pun langkah-langkahnya Satu, melakukan pemetaan kebutuhan Belajar berdasarkan tiga aspek yaitu A. Kesiapan belajar Untuk mengetahui kesiapan belajar siswa dapat dilakukan dengan observasi, memberikan tes awal, wawancara, dan lain-lain B. Minat belajar Untuk menarik minat siswa, seorang guru menghubungkan materi dengan apa yang digemari siswa, mengutarakan manfaat apa yang akan didapat setelah belajar, dan lain-lain C. Profil belajar siswa Profil belajar siswa dapat dikenali dari tiga gaya belajar siswa yaitu auditory, visual, dan kinesthetik Dengan mengetahui gaya belajar, siswa diharapkan pembelajaran akan berjalan menarik dan materi akan tersampaikan dengan mudah 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi hasil pemetaan Memberikan berbagai materi pilihan, baik strategi maupun cara belajar Pembelajaran berdiferensiasi memiliki tiga strategi pembelajaran yaitu Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk Merencanakan pembelajaran dengan tiga strategi tersebut Berarti, merencanakan apa saja materi ajar yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa Merencanakan proses yang sesuai dengan konsep diferensiasi proses Dan menghasilkan produk baik berupa nilai tes, poster, gambar, pidato, atau hasil presentasi siswa 3. Mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran yang sudah berlangsung Tahap evaluasi dan refleksi ini menjadi bagian yang juga penting Yaitu untuk memperbaiki pembelajaran di kegiatan berikutnya Mengenai kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!